Yang lain-lainnya sebenarnya sudah oke nih Kak Rasan, tapi entah kenapa aku jadi muncul jerawatnya seperti itu Kenapa aku pilih untuk nyobain produk ini? Karena rasanya produk ini tuh cukup viral ya di sosial media dan aku tuh kayak mau membuktikan sendiri Memangnya produk ini beneran oke nggak sih di kulit wajah aku gitu ya Kalau produk sunscreen itu kayak merupakan rangkaian skincare yang wajib kalian punya Dan wajib kalian pakai sebelum kalian aktivitas terutama aktivitas di luar ruangan Walaupun aktivitas di dalam ruangan juga perlu sih pakai sunscreen gitu ya Nah sunscreen itu sendiri fungsinya sebenarnya selain untuk memproteksi kulit wajah kita Ada produk-produk sunscreen yang fungsinya juga bisa menutrisi dan juga melembabkan kulit wajah kita Salah satunya yaitu manfaat yang bisa kita dapatkan dari produk Karasan Solar Smart UV Protector ini Jadi dia selain fungsinya untuk melindungi kulit wajah kita dari efek paparan buruk sinar matahari Karena dia punya SPF 45 dan PA++nya itu sampai dengan 4 gitu ya Dan ini non-comedogenic dia ada kandungan rice extractnya Fungsinya bisa menutrisi dan juga melembabkan wajah kita Dan rice extract itu kan dipercaya juga untuk mencerahkan kulit wajah kita gitu ya Dan si produk ini klaimnya dia bisa menampilkan kulit wajah kita tetap stay tetap fresh itu sampai dengan 8 jam Dan produknya adalah produk yang merupakan aman karena produk aman Clinically tested safe for sensitive skin Jadi ini tuh bisa dipakai untuk yang punya kulit sensitif Produk Karasan sendiri ini setau aku adalah produk lokal Tapi sepertinya R&D-nya research and development-nya mungkin ada kolaborasi dengan Korea Karena aku lihat di produknya itu sendiri ada tulisan-tulisan Korea Kemudian ini tuh dia terdiri dari beberapa size yang aku beli adalah yang 30 mili Dan setau aku dia tuh ada size yang sasetnya juga bahkan Nah ini tuh produknya kemasannya tube Tube seperti ini gitu ya Kemudian ini ya penting gak penting tapi just for your information aja Ini tuh kemasannya dove gitu Warnanya kuning, cerah, fresh Kemudian warna-warna yang apa ya Hmm Nah warna matahari karena sudah dengan namanya Karasan Penting gak sih? Oke Nah aku mau kasih tau kalian Ini tuh jadi aku nyobain produk ini kurang lebih satu minggu di wajah aku Dan aku mau kasih tau kalian gimana sih rasanya setelah memakai produk ini satu minggu Sebelumnya mari kita lihat bagaimana teksturnya yang katanya teksturnya itu selembut awan Ini dia Jadi dia itu menurut aku dari teksturnya itu memang kayak kalian tau gak sih kalau misalnya beli minuman yang ada Apa sih yang putih-putihnya, krim-krimnya gitu ya Ini tuh ya memang selembut itu sih lembut banget Jadi teksturnya diaplikasikan ke tangan aku Ini tuh beneran kayak Hmm dia sih bilangnya kayak awan gitu ya Tapi aku sendiri belum pernah tuh megang awan Memang selembut apa sih? Beneran tapi lembut Dan ini tuh kayak cepet banget nyerepnya ke wajah Cepet banget kayak nyerepnya ke wajah Aku coba aplikasikan di wajah deh ya Supaya lebih afdol gitu Cara pakenya adalah Two fingers Dua jari gitu ya Dioleskan ke dua jari aku Kenapa? Karena ya memang takarannya itu Ya dua jari gitu ya Supaya lebih optimal dan pemakaiannya itu Di wajah dan juga di belakang kuping sini Dan juga di bagian leher Ini aplikasikan Kalau wanginya Ada sedikit wangi-wangi Tapi aku Wanginya tuh gak mencolok gimana-gimana sih Masih kayak wangi-wangi skincare gitu Dan Apa ya? Masih aman lah pokoknya di hidung Ini aku aplikasikan ya Di belakang, di leher juga Karena kan biasanya Yang memakai skincare itu Adalah di wajah dan juga di Leher Dan yang biasa lebih terkena Paparan sinar matahari juga di bagian leher ya Jadi memang teksturnya itu Ringan menurut aku Dan juga Ini tuh kayak Waktu aku pakai sih No white cast ya Gitu Dan dia itu cepat menyerap Dan katanya bisa untuk kulit sensitif sekalipun Dia kan non-comedogenic ya Nah kalian lihat Apakah kalian melihat disini aku ada jerawat Jerawat, jerawat, jerawat Dan kayak agak banyak ya Satu Dua Tiga Empat Jadi Setelah pemakaian karasan ini Plusnya enaknya tuh di aku Aku berasa nyaman sih Karena selama ini Terus terang Agak sulit menemukan sunscreen yang memang Comfortable gitu ya Di wajah aku Teksturnya sendiri ringan Kemudian gak lengket Terus dia gampang nyerap Terus dia juga gampang nge-set Setelah kita memakai sunscreen ini Itu kalau misalnya kita tungguin Sampai dia nyerap Ya gak terlalu lama sih Kalau misalnya Kondisi memang ruangannya itu ber-AC Kayak misalnya Dua sampai tiga menit Dia sudah bisa menyerap sempurna gitu ya Dan setelah itu Kalau misalnya mau pakai compaction lagi Dia juga gampang nge-setnya Tapi sayangnya Sayangnya nih Di kulit wajah aku Selama satu minggu pemakaian Itu timbul yang namanya Jerawat dong Gitu ya Sayang sekali ya Jadi Gimana ya Tapi Entah kenapa Walaupun ada jerawat yang muncul ini Aku tuh kayak Tetap pakai produk ini Kenapa ya tetap pakai produk ini Karena apa Ya karena memang nyaman gitu ya Tapi let's see gitu ya Kalau misalnya ternyata Aku mau Lihat nih Apakah dengan pemakaian ini Aku lanjutin terus Jerawatnya jadi makin banyak Kalau misalnya jerawatnya jadi makin banyak Aku akan hentikan pemakaiannya gitu ya Tapi kalau misalnya Aku rasa jerawat-jerawat ini juga Semoga dia cepat hilang gitu ya Tidak yang jadi besar gitu Karena aku tipe yang kalau ada jerawat Biasanya tuh kayak cuma muncul satu Dan seringnya Seringnya nih di bagian hidung ini aja Dan bisa jadi besar gitu ya Tapi kalau jerawat disini jadi besar kan Jadi gak lucu juga kan gitu ya Kita lihat gitu ya Jadi intinya Yang lain-lainnya sebenarnya sudah oke nih Karasan Tapi entah kenapa Aku jadi muncul jerawatnya Seperti itu Dan kalau aku pakai produk ini Ini juga Aku gak tau kalau di kalian gimana ya Kalau misalnya kena mata Kadang kan gak sadar Ngebersihin belek tuh ya Disini Ujung-ujung Itu walaupun ngebersihin dan kenanya tuh Cuman kayak ujung doang dikit Itu tuh kayak berasa perih di mata Dan after itu Kayak matanya tuh berasa gak nyaman Aku harus basuh pakai tisu yang dibersih Tisu dengan apa namanya Air bersih gitu ya Atau kapas dengan air bersih gitu ya Karena kan di luar ruangan gitu ya Dan Ya itu intinya jangan kena mata Karena kalau kena mata Perih gitu ya Kalau di aku Kemudian kalau ini finishingnya matte Bisa menampilkan hasil yang glowing Jadi berasa memang kulitnya itu berasa lembab Glowingnya dapet Dan cuman itu doang sih jerawatnya Kenapa muncul gitu kan Kalau enggak kan kayak udah perfect banget Di kulit wajah aku Ya sekali lagi kan kondisi kulit kita tuh berbeda ya Jadi di kalian cocok Di aku belum tentu cocok gitu kan Dan di aku cocok Belum tentu di kalian cocok juga Kemudian Nah gimana nih Kak Kalau untuk yang kondisi kulit berminyak Apakah dengan memakai sunscreen ini Jadi makin berminyak Menurut aku sih Ya karena aku sekarang kondisinya itu Kulitnya gak berminyak ya Tapi katanya Kata-kata-katanya Itu katanya yang kulitnya berminyak Gak jadi lebih berminyak Dan kalau aku pemakaian Biasa aku tuh pemakaian Kalau misalnya mau ke luar Aktivitas gitu ya Aktivitas luar ruangan Itu kayak aku pakai Mungkin lebih dari 8 jam Dan aku tidak aplikasikan lagi Itu aku masih berasa lembab Agak oily sedikit memang Tapi entah memang karena pakai produk ini Atau memang Ya gimana ya Kempasan polusi dari luar gitu ya Jadi lembabnya sih itu penting Dapet Jadi kayak kulitnya tuh gak kering Bahkan setelah Pakai nih Kayak misalnya 8 jam gitu ya Terus aku cuci muka Pakai sabun cuci muka Terus aku masih berasa kayak lembab Muka aku gitu ya Karena yang memang efek dari ini Yang bisa melembabkan Yang tadi ada kandungan Rice extract dan city steam ya Gitu Kemudian Nah ini kan aku udah aplikasikan nih Si sunscreennya Aku mau kasih tau ke kalian Jadi kalau misalnya memang kondisi kulit kalian Itu berminyak gitu ya Bisa aplikasikan Double pakai yang namanya face powder Dan aku rekomendasikan face powdernya Itu sebenarnya Ya bisa pakai yang bubuk gitu ya Yang Revlon Aku ini pakai yang Revlon Jadi aku mau aplikasikan Mau kasih tau kalian Kalau misalnya Finishingnya gimana sih Setelah kita pakai face powder Ini aku pakai dari Revlon ya Revlon yang touch and glow Ini ada moisturizingnya juga gitu ya Jadi double mbab Jadi sebelah kiri nih Polos aja Yang sebelah kanan Aku aplikasikan Jadi ini kayak tips buat kalian Yang memang punya kondisi kulit berminyak Dan kalau misalnya mau pakai Sunscreen dari Karasan ini Mungkin lebih baik kalian harus pakai face powder ini Jadi tuh kayak Biar nggak worry gitu ya Takutnya nanti semakin berminyak Nah aku jadi semuanya deh aku pakaiin Kadangnya aku tuh pakai ini Pakai sunscreen ini Aku nggak pakai face powder juga gitu ya Tapi kadang pakai Ya tergantung sih Jadi kan tampilannya lebih kayak matte gitu ya Kalau tadi tanpa face powder Itu hasilnya lebih glowing gitu ya Ada kinclong-kinclongnya Tapi kalau misalnya pakai face powder Itu berasa lebih matte Dan lebih Menurut aku kondisi kulit yang berminyak Lebih terkontrol aja sih Lebih nggak takut Tambah minyakan gitu ya Gimana kalau untuk kondisi kulit yang berjerawat Karena memang Balik lagi sih menurut aku ya Memang dia klaim ini adalah non-comedogenic Tapi balik lagi kan kondisi jenis kulit kita Beda-beda gitu ya Kalau misalnya kamu yang kulitnya berjerawat Cobain aja dulu Lakukan skin test Atau patch test gitu ya Kalau misalnya nggak mau langsung ke kulit wajah Bisa coba di bagian sini gitu ya Berasa sensitif dulu nggak gitu kan Biasanya kulit yang sensitif dan jerawat itu 11-12 gitu ya Kalau misalnya ngerasa yang alergi gimana-gimana Bisa jadi Yang di sini jadi kayak nggak cocok gitu Bisa jadi menimbulkan jerawat juga Kalau diaplikasikan ke muka gitu Atau mau sistem yang kayak Aku langsung nyoba ke kulit wajah Oke-oke aja Kalau kayak aku timbul 1-2 gitu 3 Lihat aja Aku mau lihat kayak 2-3 hari ke depan sih Kalau misalnya jerawatnya itu Segini-gini aja Mungkin bisa dicoba aja gitu ya Kalau memang berasa plusnya lebih banyak Tapi kalau misalnya jerawatnya jadi Nambah banyak Aku akan hentikan si produk ini Jadi balik lagi Sebenarnya berbeda jenis kulit Berbeda hasilnya di kulit wajah kita Itu hasil review aku Untuk produk Karasan Solar Smart UV Protector Semoga ini bisa memberikan informasi ke kalian Yang cukup berguna Yang lagi nyari-nyari produk sunscreen Yang lagi viral Karasan Gimana Thank you udah nonton video aku sampai selesai Dan sampai jumpa di video aku berikutnya Dadah Mwah Terima kasih telah menonton